Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Taufik dalam Gulia Cerdas bersama PQSD UMS Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Dayat Saya menjadi dosen pengampu Anda pada manta kuliah Perkembangan peserta didik Ini untuk pertemuan pertama Kita akan diskusi berkait peserta didik Anda pasti sudah familiar ya Atau sudah sangat paham tentang peserta didik Peserta didik namanya siswa atau murid Kenapa? Karena ya memang Anda sendiri kita itu Sejak Ini apa ya berarti Formal ya sejak formal itu berarti Taman kanak-kanak atau pendidikan anak Usia dini ya itu Sudah menjadi peserta didik secara formal Walaupun secara lebih luas ya Siapapun yang menempuh pendidikan Atau siapapun yang belajar itu peserta didik Jadi sejak kita lahir pun kita sudah menjadi peserta didik Kita belajar untuk menangis Belajar untuk mengekspresi sebagai bayi ya Belajar untuk mengekspresikan sesuatu Kemudian Walaupun semuanya menangis semua ya Kemudian belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan Itu ya berarti kan belajar Berarti bisa disebut peserta didik Oke Nah Kita akan bahas secara spesifik ya Peserta didik yang di formal Khususnya di sekolah dasar ya Karena kita ada di program studi pendidikan guru sekolah dasar Berbicara tentang peserta didik Itu rupa-rupa ya Ada beragam sekali Jadi Kita tidak bisa Mendeskripsikan peserta didik itu Seperti apa secara umum Secara spesifik sekali Tidak bisa Karena peserta didik itu Sangat unik dan Beragam ya Sangat unik dan beragam Ada yang dari yang Mulai dari yang sangat nurut Sampai yang sangat nakal Nah ini contohnya yang ada di ilustrasi Ini Kadang kita nanti sebagai guru SD ya Kita akan mendapatkan peserta didik yang nurut Cerdas Ganteng atau cantik lagi Udah Jadi biasanya jadi Peserta didik Favorit dari guru-guru ya Guru-guru SD ya Seperti ini ya Ini contoh ilustrasinya Pak guru dengan beberapa murid yang berprestasi Nah begitu Namun juga Jangan lupa Kita juga tidak akan lepas Nanti ada peserta didik yang mungkin Dalam tanda kutip itu negatif ya Negatif atau Bandel Bahasa populernya Nah ini Jadi Kita sebagai guru Tidak bisa berharap Semua peserta didik kita Seperti yang Sebelah kiri saya Yang sebelah kiri saya ini Nurut Berprestasi Cakep lagi ya Tapi juga kadang ada Peserta didik yang Seperti yang membuat cengkel Seperti itu ya Tapi itu menjadi beragam Dunia sekolah dasar Seperti itu Oke Nah Kemarin Anda sudah Diskusi ya Ada di Kegiatan belajar Di open learning Itu ada Apa itu peserta didik Dan Apa itu peserta didik Menurut Islam ya Saya ingin Tahu pendapat Anda Seperti itu Mari kita diskusikan Nah Kurang lebih seperti ini Jadi Peserta didik Atau si suatu murid ini Adalah Objek Dan subjek pendidikan Jadi bukan hanya objek ya Objek adalah Sesuatu yang dikenai ya Kalau Anda ingat Pelajaran Bahasa Indonesia Subjek Predikat Objek Subjek adalah Sesuatu yang Mengenai Atau melakukan Sesuatu perbuatan Predikat adalah Perbuatannya Kemudian objek adalah Sesuatu yang dikenai Perbuatan Contoh Andi makan bakso Andi itu Yang melakukan perbuatan Perbuatannya apa Predikatnya Makan Objeknya apa Bakso Bakso yang dimakan Jadi Subjek itu Aktif Predikat adalah Kegiatannya Kemudian objek Adalah pasif Nah Peserta didik ini Objek dan subjek Berarti dia menjadi Aktif dan juga pasif Jadi tidak hanya pasif Jadi tidak hanya mendengarkan Cerama dari guru saja Mendapatkan ilmu Tetapi juga aktif Mencari ilmu Sendiri Jadi Nah Peserta didik harus Selain aktif Selain pasif Mendapatkan Atau Menerima Suapan Ilmu pengetahuan Kemudian Sikap Dan Keterampilan dari guru Juga harus aktif Seperti itu Kemudian yang kedua Peserta didik ini Jasmani dan rohani Yang belum matang Apalagi kita berbicara Tentang peserta didik Sekolah dasar Jasmani belum matang Belum matang Jadi masih dalam proses Pertumbuhan Dan perkembangan Dan belum selesai Belum dalam bentuk Yang paling Final Paling sempurna Contoh Ya Jelas tinggi badannya Anak SD Berapa sih Paling tinggi Paling 150 Kan Atau 160 Mungkin yang Agak Jangkung Nah itu Belum Belum matang Itu namanya Belum Sampai pada tinggi badan Yang maksimal Dan juga Belum pada Fungsi Yang maksimal Kemudian yang kedua Belum puber Jadi belum matang Belum bisa membuahi Jadi belum bisa menikah Makanya Anak-anak sekolah dasar Itu Di tinggi badan Dan juga Belum puber Atau belum Organ-organ seksualnya Belum berfungsi Secara baik Jadi kalau Anak SD Menikah Kalau belum puber Belum bisa Menjadi Suami istri Yang Yang sempurna Belum bisa punya anak Seperti itu Karena belum puber Kemudian Belum dewasa Dewas itu apa Dewasa adalah Intinya Bisa Bertahan hidup Bisa bertahan hidup Dan Matang Baik dalam Dari jasmani Rohani Maupun Ya ada dua lah Berarti jasmani Dan rohani Jadi belum dewasa Adalah Seseorang yang sudah Matang jasmani Dan rohani Jadi Dewasa secara fisik Berarti Tinggi badannya Sudah maksimal Kemudian laki-laki Sudah ada Jakun Misalnya Terus Dadanya besar Ada rambut Di Apa Di Sini kumis Dan di Itu dewasa secara fisik Dewasa secara rohani Apa Ya berarti dia sudah bisa Menerima perbedaan Kalau Keinginannya tidak tercapai Itu tidak Kemudian Apa sih Marah-marah Atau Menangis Itu kan Kalau anak kecil Seperti itu kan Mau ingin es krim Tidak diberi Kemudian Ngamuk Guling-guling Di lantai Itu namanya Belum dewasa Secara pikiran Secara mental Walaupun Nah Walaupun Anda ya Misalnya Anda Sudah dewasa Secara fisik Sudah sempurna Tinggi Sudah tinggi Laki-laki Terjakunya Kemudian Sudah Sudah Mengeluarkan sperma Itu sudah dewasa Secara fisik Secara biologis Tapi secara Pikiran Apakah sudah dewasa Berarti coba Salah satunya Tadi Kalau ada Keinginan belum Tercapai Apakah Apa yang Apa reaksi Anda Apakah menerima Dengan lapang dada Atau bagaimana Kalau ingin menginginkan Sesuatu Apa yang Anda lakukan Apakah merajuk Atau Mengusahakan itu Dengan sungguh-sungguh Nah itu Itu ciri-ciri Dewasa Secara pikiran Kemudian Selanjutnya Memiliki Sejumlah potensi Yang perlu Dikembangkan Nah iya Pasti Peserta didik Kita Memiliki Segudang bakat Di situ Kita harus Explore Sebagai guru ESD Tidak boleh Ibaratnya Itu Berlian Yang belum Diasah Kita tidak tahu Kelihatannya Seperti batu Biasa Untuk informasi Kalau Anda tahu Arang Berlian itu Sebenarnya berasal dari Arang Arang yang ditempat terus Selama Di berputan Atau berjuta-juta tahun Terus Akhirnya jadi Bentuk seperti berlian Nah seperti itu Peserta didik Adalah arang Hitam Tidak berguna Mungkin Anda Kalau ada arang Di jalan Apakah Anda ambil Tidak mungkin Seperti itu Tidak akan diambil Nah Tetapi kalau berlian Jangankan di jalan Berlian di bank pun Di Apa namanya Di rampok Nah itu sebenarnya Sebenarnya Peserta didik adalah Arang-arang itu Dan kita harus tahu Kita harus mengasahnya Supaya jadi berlian Semuanya Dan potensinya itu Beda-beda Mungkin ada yang Potensi besar Di olahraga Potensi besar Di matematika Dan sebagainya Semua pun potensi Tapi ada Pasti ada potensi Yang menonjol Yang harus kita asah Terus menerus Jadi Semua siswa Itu berpotensi Dan bagaimana Gurunya Salah satunya Kalau kita Berbicara di sekolah Berarti gurunya Mengasah Mengembangkan potensi itu Sehingga Siswa itu bisa Berkembang dan Berprestasi Mencapai Pada prestasi yang Maksimal Sekarang menurut Samsul Nizar Satu Peserta didik itu Memiliki dunianya sendiri Ingat Peserta didik itu Anak-anak Sedangkan kita Guru ESD Adalah Orang dewasa Anak-anak Memiliki dunia sendiri Anak-anak Suka kartun Kita Apa Tidak suka kartun Kita Mungkin Yang Cewek-cewek Suka Ibu guru Maksud saya Itu suka sinetron Misalnya Laki-laki Suka nonton Sepak bola Misalnya Atau tinju Seperti itu Apakah anak-anak Juga suka sinetron Sepak bola Kemungkinan besar Tidak Mereka memiliki dunia sendiri Mereka suka kartun Orangers Spongebob Selormun Misalnya Jadi dunia Mereka Mereka memiliki dunia sendiri Jangan kita Anggap Dunia kita Dengan dunia Anak SD Sama Itu salah Kemudian yang kedua Memiliki diferensiasi Periodisasi Pertumbuhan dan perkembangan Itu maksudnya Punya waktu Pertumbuhan dan perkembangan Masing-masing Kelas 1 Pertumbuhannya berbeda Dengan kelas 6 Jadi kelas 1 Misalnya tinggi rata-ratanya Itu 140 cm Kelas 6 berbeda Kemungkinan lebih tinggi Rata-rata 155 Misalnya seperti itu Jadi jangan disamakan Kelas 1 Tinggi badannya Dengan kelas 6 Karena memiliki Periode Masing-masing Jadi jangan Terus Kok kamu pendek sekali Ya pendek Kalau dia kelas 1 Anda membandingkan Dengan kelas 6 Umurnya berbeda Jadi Harus Sebagai guru Kita harus aware Harus paham Bahwa Memiliki Pertumbuhan Perkembangan Masing-masing Kelas 1 Dengan kelas 5 Dengan kelas 6 Beda Pertumbuhannya Pertumbuhannya Tidaknya fisik Nanti ada Pikirannya juga beda Kemudian Apa namanya Mentalnya beda Memiliki kebutuhan Jelas ya Memiliki kebutuhan Selain kebutuhan fisik Juga ada kebutuhan rohani Dan juga ada kebutuhan mental Seperti itu Memiliki perbedaan individual Ini juga sangat jelas Jadi setiap siswa itu Pasti unik Tidak ada yang sama Persis Saya jamin Di seluruh dunia Peserta didik Seperti di SD Di seluruh dunia Jadi Harus diperlakukan berbeda Ada siswa yang Jadi kalau Anda Nanti jadi guru SD Kemudian siswanya ada 20 Mesti itu ada 20 karakter yang berbeda Fisiknya sudah beda Ada yang kulitnya cerah Ada yang kulitnya gelap Ada yang tinggi Ada yang pendek Ada yang keriting Tidak ada yang lurus Itu fisik Kemudian ada yang dia penyabar Ada yang tidak sabaran Ada yang dia kuat Ada yang dia lemah Cepat sakit Seperti itu Ada yang dia lemah lembut Ada yang dia kasar Itu seperti itu Berbeda-beda Terdiri dari jasmani Dan rohani Kita jangan hanya lihat fisik saja Oh kecil Seperti itu Rohaninya juga Kadang ada yang bongsor Itu tapi dia lebih ke kanak-kanakan Misalnya Nah itu artinya Tidak hanya bisa lihat Oh ini lebih kecil Berarti dia lebih Dia lebih bongsor Berarti dia lebih Dewasa Tidak juga Belum tentu Jadi cover itu sama isi itu beda Kemudian memiliki potensi Yang dapat Pengembangkan Tadi sudah dijelaskan Nah sekarang ini pandangan Islam Pandangan Islam Satu Menurut Islam Peserta didik Atau anak Ini memiliki Fitrah Atau hal alami Kecenderungan baik Dan jahat Makanya Kan seperti ini Semua bayi Terlahir Baik Putih Nanti akan menjadi Warna merah Kuning hijau Itu siapa yang pertama Mempengaruhi Orang tua Orang tua adalah guru pertama Makanya ibu adalah madrasah pertama Kemudian siapa Setelah orang tua Ya guru dong Paling tidak kan Masuk PK misalnya kelas 6 Kelas 6 Umur 6 tahun atau 5 tahun Itu jadi yang mempengaruhi Menjadi hitam Menjadi merah Menjadi kuning Menjadi loreng-loreng Itu adalah guru yang kedua Nah terus mau mengarahkan kemana Menjadi Tetap putih bersih Atau menjadi coret-coret Menjadi baik Atau menjadi jahat Itu adalah Pengaruh dari Pertama orang tua Kedua guru Dan yang ketiga adalah lingkungan Lingkungan adalah guru yang ketiga Dan kadang Anak itu di lingkungan lebih banyak Kalau lingkungannya jelek Maka akan nanti akan Lebih banyak mendapatkan hal jelek Ibaratnya seperti ini Chat ya Mendidik itu chat Seperti chat Orang tua mengechat putih anaknya Guru mengechat putih anaknya Kemudian lingkungan mengechat hitam Kalau memang lingkungan lebih banyak Mempengaruhi Maka nanti akan hitam Walaupun diputihkan lagi Tapi hitam Nanti cenderung mana yang paling tinggi Nah itu hasil akhirnya Kemudian lanjut Al-Bashar Peserta didik adalah Makhluk biologis Makhluk biologis yang memiliki Kebutuhan-kebutuhan biologis Kebutuhan biologis apa? Kebutuhan fisik ya Untuk pertahan hidup Makan Bernapas Minum Seperti itu ya Sekolah dasar ya Kalau udah dewasa Nanti ada kebutuhan lain Ada kebutuhan Biologis berhubungan Seks Seperti itu Tapi Dewasa ya Ini kita peserta didik Nah Kemudian ada Anas Itu makhluk sosial Jadi selain Makhluk biologis Yang tadi Membutuhkan Memerlukan Kebutuhan-kebutuhan biologis Makan Napas dan sebagainya Juga dia makhluk sosial Harus memiliki kebutuhan Untuk Berinteraksi Dengan manusia lain Tidak ada manusia Yang dari lahir Sampai Mati Itu sedidian Ya mungkin ada Tapi itu Tidak fitrah Tidak alami Dan mungkin itu akan menjadi Sesuatu yang Tidak membahagiakan Ya Seperti itu Mungkin ada ya Karidiasuh Binatang Ada yang seperti itu ya Tapi Itu tidak alami Dan Bukan hal yang baik Seperti itu Kemudian Tauhid taat dan patuh Pada Allah Jadi peserta didik Itu Adalah Juga manusia Yang dianggap manusia Walaupun sebelum balai Itu belum dihitung Dosanya Dosanya masih Tanggung oleh orang tua Tetapi Harus mulai dilatih Untuk taat Dan patuh pada Allah Karena sejatinya Itu kebutuhan Walaupun itu kewajiban Tapi kebutuhan Ketika manusia Kita itu Taat pada pencipta Kita Allah Maka kita akan Mendapatkan kebahagiaan Baik di dunia Maupun di akhirat Seperti itu Oke Nah Jadi Peserta didik Itu posisinya Sebagai apa Kalau yang jadul Ya Ini konvensional Itu sebagai objek Jadi peserta didik Adalah objek Objek apa Objek untuk diberi Pengetahuan Diberi nilai-nilai Dan diberi Keterampilan Kognitif Afektif Psikomotorik Itu jadul Nah kalau yang modern Peserta didiknya Jadi subjek Dia yang aktif Jadi dia yang mencari ilmu Mencari pengetahuan Kemudian Mempelajari nilai-nilai Kemudian Juga mencari Keterampilan sendiri Jadi yang aktif itu Siswa Itu Ya Apalagi sekarang Kalau kita mengatakan Peserta didiknya Maksudnya di perguruan tinggi Atau mahasiswa Seperti kalian Harus jadi subjek Tidak mungkin Saya mengajar Seperti di Di SD aja sekarang Saya mengajar Misalnya saya Yang aktif terus Terus siswanya Pasif itu tidak boleh Apalagi di perguruan tinggi Makanya di perguruan tinggi Itu kita banyak Memberi Challenge Tantangan Proyek Yang kalian sebut itu Tugas Itu sebenarnya Karena supaya aktif Dan itu memang sudah Maklumat dari Dirjen Dikti Bahwa Mahasiswa itu harusnya Lebih baik aktif Nah makanya yang baik Sebenarnya ya Lebih banyak aktif Bipolar ya Kadang aktif Kadang pasif Tapi pasifnya sedikit saja Apalagi semakin Jenjang ke semakin tinggi Nah di SD pun Seperti itu Nanti kita menjadi Guru SD Itu usahakan Siswa itu Banyak aktifnya Jangan kita terus Yang aktif Sebagai guru Oke Nah Grup session ini Sudah Anda Ini bukan grup session Sebenarnya tugas individu Yang kemarin Anda sudah Sudah kerjakan Apa sifat Ideal peserta didik Apa tugas Peserta didik Dan bagaimana etika Peserta didik Mari kita bahas Oke Nah ini refleksi diri Introspeksi Anda juga sebagai Peserta didik Perguran tinggi Apakah sudah Mengikuti kriteria Ini Yang ini dalam Islam Tahap ini Jadi menurut Tasawuf ya Atau kaum sufi Islam Islamistik Yang Banyakan ada Di Timur Tengah Ada di Turki Ada di Iran Nah Peserta didik Itu levelnya Level ini Seperti gini Ada tiga Satu Dia level Mubtadi Dua Mutawasid Dan tiga Muntahid Nah Mubtadi Itu apa Level yang paling Redah Level satu Misalnya Saya tidak pernah main Mobile legend Misalnya level satu Itu apa Nah itu Mubtadi itu Kalau Anda menjadi Peserta didik Itu Motivasinya Itu Murni Untuk dunia Anda menjadi Mahasiswa Murni Untuk dunia Saya kuliah Supaya dapat Ijasa Supaya dapat Pekerjaan Atau Supaya dapat Pacar Supaya dapat Uang jajan Itu dunia Nah itu Kalau murni Seperti itu Berarti Anda Level yang paling Rendah Mubtadi Yang kedua Level yang Lebih tinggi Mutawasid Mensucikan Batin Menuju dunia Akhirat Jadi Saya Supaya dapat Ijasa Supaya dapat Pekerjaan Punya Seperti itu Tapi juga niat Tapi saya juga Ini kuliah Menuntut ilmu Supaya dapat Ridha Allah Supaya dapat Pahala Seperti itu Supaya nanti Masuk ke surga Itu berarti Dunia Akhirat 50-50 Itu namanya Mutawasid Dan yang ketiga Muntahid Sudah mendalami ilmu Batin Atau semuanya itu Murni Karena akhirat Jadi saya kuliah Ya karena ini Perintah dari Allah Karena ya Saya ingin menuntut ilmu Seperti itu Ini apa Indikatornya apa Ya ketika Pada akhirnya Dunianya tidak tercapai Misalnya Ternyata Satu lain hal Tidak bisa Berhasil mendapatkan Ijazah Misalnya Itu yang Apa namanya Motivasi dunia Dia tidak apa-apa Oh tidak apa-apa Karena Saya sudah mendapatkan ilmu Saya sudah mendapatkan Ridha Allah Seperti itu Jadi sudah tidak Peduli lagi tentang Ijazah Dapat dia syukur Tidak dapat Ya tidak apa-apa Karena yang dituju itu adalah Ridha Allah Nah itu namanya Muntahid Nah seperti itu Rahmanakah Anda Anda sendiri yang bisa jawab ya Terus Apa sih sifat ideal Peserta didik Nah ini Menurut pandangan Konvensional dan Islam Ya Yang sudah saya ramu Peserta didik yang baik Ya dari TK Sampai kalian Mahasiswa Sebenarnya seperti apa Yang pertama Tawadu Atau rendah hati Ya Jadi Peserta didik itu kan Menuntut ilmu Ya Menuntut ilmu Pada siapa Pada guru Pada guru Pada dosen Seperti itu Pada orang Yang lebih tinggi ilmunya Saya sebagai dosen Pun bisa jadi peserta didik Peserta didik Pada siapa Pada Yang di atas saya Misalnya profesor Atau dokter Pada teman sebaya saya Dosen lain Atau bahkan pada Anda Saya juga bisa jadi peserta didik Jadi jangan salah Jangan kira Saya dosen Berarti selalu di atas Tidak Mungkin saya Saya tidak terlalu Pandai Misalnya menggunakan Corel draw Corel draw Terus Anda Ada yang bisa Corel draw Saya bisa jadi peserta didik Anda Anda guru saya Nah Kunci menjadi peserta didik Yang sukses Itu Tawadu Atau rendah hati Siapa yang pernah mondok Betulnya saya pernah mondok Dulu sebentar Apalagi di dunia pesantren Itu Tawadu Rendah hati Itu nomor pertama Kalau kita belum rendah hati Sebagai siswa Sebagai santri Sebagai peserta didik Maka ilmu itu Tidak bisa masuk Seperti itu Jadi Susah untuk jadi pinter Kalau kita Tidak rendah hati Contoh ya Ciri-ciri tidak rendah hati Itu dari awal Sudah meremehkan guru Alah seperti itu gurunya kok Sepertinya tidak meyakinkan Kok sepertinya aku lebih pinter ya Dari gurunya Alah gitu doang Gampang Alah ngomong apa sih Seperti itu Itu namanya Tidak Tawadu Hati-hati Itu nanti ilmunya tidak masuk pada Anda Kalaupun masuk Kemungkinan ilmunya tidak berkah Tidak berkah itu apa Tidak bermanfaat Seperti itu Jadi ilmu itu pun Kalau sudah masuk ke diri Anda Ada yang bisa bermanfaat Ada yang malah bisa Tidak bermanfaat Atau merusak Percaya Tidak Tidak percaya Contoh ya Banyak orang pintar yang sekarang Masuk penjara Kenapa? Karena korupsi Misalnya Itu namanya ilmu yang dia dapat Sudah kuliah Di perguruan tinggi bagus Atau bahkan di luar negeri Jadi pejabat Tapi ilmunya Tidak memberikan berkah-berkahan Malah dia Dengan ilmunya Kalau dia pintar Kemudian dia Memanfaatkan kepintarannya Untuk korupsi Masuk mana? Penjara Itu baru di dunia Nah di akhirat Masuk mana? Raka Itu namanya ilmu yang tidak berkah Hati-hati Jadi harus Hati Harus Hati Ke guru Ke dosen Ke teman Yang kita sedang belajar Atau ke siapapun Yang kita sedang belajar Dan dia posisinya sebagai Guru kita Maka kita harus Menghormati Dan merasa bahwa Oh saya adalah Fakir ilmu Dia adalah Ilmunya lebih tinggi Saya akan belajar sama dia Jadi Merendahkan diri Yang kedua Berhias dengan moral yang baik Jelas ya Harus baik Harus jujur Adil Kemudian sopan Sampai Gampang lah Tidak susah saya jelaskan Pokoknya harus baik Baik-baik semua Yang ketiga Bersungguh-sungguh Dan tekun belajar Nah ini Kadang ya Ya mungkin Ada sudah banyak Dapat pengalaman Di SD SMP SMA Sekarang perguruan tinggi Siswa yang sungguh-sungguh Itu Lebih berhasil Dibanding siswa yang IQ-nya tinggi Contoh ya Ini dalam Atau dia punya bakat Itu Jadi Sungguh-sungguh itu Lebih penting Dibanding bakat Jadi Kalaupun dia sudah IQ-nya tinggi Atau dia punya bakat Tetapi tidak sungguh-sungguh Dalam berlatih Maka dia akan kalah Dengan yang Bekerja keras Itu Ya Ini saya Kebetulan saya Pecinta Badminton ya Saya lihat ini Seperti ini Saya beri Contoh ya Menurut saya Bakatnya Taufik Hidayat ya Dengan Li Chong Wei Kalau Anda tahu Pemain badminton Indonesia Dan Malaysia Itu lebih Bakatnya itu Lebih bagus Taufik Hidayat Jauh Kenapa Taufik Hidayat itu Umur 19 tahun Kalau tidak salah Sudah ranking satu dunia Jadi memang dia berbakat Nah Ebang Li Chong Wei Umur 19 tahun Li Chong Wei itu Dengan Taufik Hidayat Bedanya hanya satu tahun Yang lebih muda Itu belum jadi siapa-siapa Tetapi Li Chong Wei lebih sungguh-sungguh Dia Latihannya satu hari Itu bisa 10 jam Kalau tidak salah Saya pernah baca itu Sedangkan Taufik Hidayat Paling Tiga Atau empat jam Pada akhirnya Ketika Li Chong Wei naik Taufik Hidayat Tidak naik Atau Start nanti Nah Jadi ketekunan itu bisa Mengalahkan bakat Menurut saya Tekunan itu Seperti Jadi kerja keras itu 90% Maka itu hanya 10% Jadi jangan Anda merasa Ah saya bodoh Tidak ada yang Terlatih Bodoh Mungkin memang ada yang terlahir Potensinya lebih bagus IQ-nya lebih bagus Fisiknya lebih kuat Tetapi dengan Sungguh-sungguh Maka Anda akan jadi Lebih Oke Kemudian sifat saling mencintai Dan persodahan Jadi Anda Tau nanti peserta didik Anda harus mendidik Siswa itu harus saling menyayangi Tidak boleh bully-bullyan Tidak boleh saling merendahkan Tidak boleh meledek dengan Mengatakan nama orang tuanya Misalnya Dalam AGSD Adapun sebagaimana sih Seperti itu saling menyayangi Bersaing boleh Bersaing itu Berlomba-lomba dalam kebaikan Itu diajarkan dalam Islam Tetapi Saling denki Kemudian saling menjatuhkan Itu tidak boleh Itu tidak boleh dilarang Dalam Islam Jadi harus bersaudara Ini kalau ada yang Ada masih musuhan Dalam satu kelas ini Tolong segera diselesaikan Teman-teman juga membantu Ini adalah sifat ideal Mahasiswa Sifat ideal peserta didik Lanjut Harus penuh semangat Dalam begini ini Mirip-mirip dengan tekun belajar Harus semangat Harus ceria Itu adap Adap atau Etika Menjadi peserta didik Kalau diajar itu Seria Antusias Jangan males-malesan Tunjukkanlah minimal senyum Dan Antusias Jangan Jangan sampai membuat Guru atau dosen itu Jengkel Karena salah Anda Itu dihindari Kemudian sabar Ya sabar Memang dalam menuntut ilmu Saya akui Itu tidak mudah Anda mungkin banyak yang Mengeluhkan tugas yang banyak Atau Kuotanya cepat habis Dan sebagainya Itu benar Saya tidak menampikan Saya pun juga dulu Jadi mahasiswa Saya tidak dendam Dan membalas dendam kepada Anda Tidak Bukan Tapi memang saya tahu Ini jalannya untuk menuju Kesuksesan Kemuliaan itu Seperti itu Ya kuliah memang sulit Kalau Anda membandingkan dengan Yang tidak kuliah Ya sulit kuliah Jelas Tidak kuliah Mungkin sekarang Anda tidak perlu Bangun pagi Kemudian Buka platform open learning Atau ikut zoom Atau ikut Tidak Namanya kuliah Pasti lebih sulit Kita harus sabar Belajar sabar Nah sekarang ini balik Tadi sifat ideal Sifat-sifatnya ideal Seperti apa Sekarang etikanya Nah etikanya Itu adalah Tata cara Tata caranya bagaimana Sebagai peserta didik Nanti di siswa SD Maupun sampai mahasiswa Itu Satu harus membersihkan hatinya Tadi Hilangkan sifat takabur Hilangkan sifat takabur Hilangkan sifat malas Hilangkan sifat Curang Seperti itu Karena tujuan adalah Menonton ilmu Orang curang Tidak akan dapat ilmu Itu camkan itu ya Mungkin dapat ilmu Tapi ilmunya tidak dapat Kalaupun Bahkan yang tadi Misalnya Tidak curang Tapi tidak Kurang rendah hati Bisa dapat ilmu Tapi ilmunya itu Tidak berkah Nah hati-hati loh Jadi yang Anda kejar itu Ilmu yang barokah kan Jadi harus Membersihkan hati Kemudian yang kedua Tujuan belajar Itu Ya paling tidak tadi Kita level mutawasit lah Jangan benar-benar Duniawi saja ya Itu harus Anda Introspeksi Al-Alam 162 Inna sholati Wa nusuki Wa mahiyaya Wa mamati Lillahi Rabbil Alamin Sesungguhnya Sholatku Ibadahku Hidupku Dan matiku Hanyalah untuk Allah Kuliah juga untuk Allah Anak SD Sekolah juga Untuk Allah Seperti itu ya Itu yang Syukur-syukur Nanti dapat tahap Yang mentahit Paling tinggi Semua kita lakukan Karena Allah itu Alhamdulillah Rabbil Alamin Saya sebagai dosen Berarti berhasil Berhasil tidak hanya di dunia Nanti di akhirat Saya akan dapat Ketan jaranya Amin Amin Rabbil Alamin Kemudian Azariyat ayat lima enam Dan aku tidak Menciptakan jin Dan manusia Melainkan untuk Beribadah Mengabdi Kuliah Itu ibadah Sekolah Sekolah SD Itu juga ibadah Mengabdi Kemudian Tidak menganggap Rendah pengetahuan Tidak menganggap Berendah pengajarnya Jadi jangan sekalipun Meremeh Apa sih ini Tidak berguna Jangan Itu sangat-sangat Dilarang Apalagi dalam pesantren Itu nanti akan kehilangan Barokahnya Anda Anda dapat ilmunya bisa Tapi tidak dapat Barokahnya Tidak mengikuti Teman-temannya Yang bodoh Ini benar Jadi lingkungan Janganlah ikuti Jadi nanti Anda jadi guru SD Siswa SD itu Kalau ada lingkungan Yang jelek Atau Ada anak-anak Itu jangan diikuti Diminta ini Jangan ditiru Anda pun seperti itu Bagi mahasiswa Sudah dewasa Kan harus bisa menilai Mana yang baik Mana yang guru Lanjut Memberi salam pada guru Menurut saya Kemoga Anda Setuju apa tidak Siswa sekarang Peserta didik sekarang Sifat hormatnya itu Menurun dibanding zaman dulu Berarti Saya lebih tua dari Anda Sepuluh tahun Era saya lebih bagus Era sepuluh tahun sebelumnya Lebih bagus lagi Era sepuluh tahun sebelumnya Lebih bagus lagi Memang semakin kesini Semakin menurun Grafiknya Kesini Sebagaimana Itu sudah Sunatullah Tidak Kita sebagai guru SD Harus Merubah itu Kita harus meningkatkan Jadi harus naik lagi Seperti itu Saya beri contoh ya Coba sekarang Ini curhat lah Curhat saja ya Curhat saja Saya sebagai dosen Sekarang ya Masiswa dalam Misal SMS atau Menelpon itu Saya tidak mengatakan Jelek ya Tapi lebih Bagus Lebih sopan lagi Lebih hormat lagi Ketika zaman saya Dulu zaman saya Untuk Benar-benar Mau mengetik itu Bisa Satu jam loh Karena takut Ini ada sesuatu Yang salah Atau menyinggung Karena sekarang Saya pikir Beberapa mahasiswa Whatsapp saya Dengan Dengan alakadarnya Seperti keteman Nah itu Menurut saya Kurang Kurang baik Seperti itu Zaman dulu Lebih hormat lagi Saya pernah dapat Cerita dari guru SD saya Bahwa Zaman dulu Pak gurunya itu Sepedanya Dicuci Terus Sendalnya Disiapkan Sangat ini banget Sangat hormat sekali Pada guru Guru mulia Sekalian Sekarang Kalau murid semakin Tidak menghormati Guru Kemuliaannya Turun Anda nanti Setelah ini Menjadi guru Anda ingin Kemuliaannya Naik atau turun Anda yang menentukan Didiklah Siswa-siswa Anda Menjadi mulia Menjadi Sisi SD maka Selesaikan Sampai nanti Meraih gelar Sarjana Meraih ilmu Sebagai guru SD yang profesional Ikuti Perintah guru Kalau hal yang baik Ikuti Kalau yang jelek Baru dibantah Tiba terlebih dulu Di majelis Ini etikanya Jadi Guru Siswa Sudah selesai Datang dulu Terambat Jadi Kalau misalnya Dapatkan guru Terambat Guru terambat Jelek Tapi Siswa terambat Itu yang tidak beradab Tidak berarti Guru terambat Masih Boleh Jadi bukan berarti Oh curang Tidak adil Bukan curang Memang adabnya Seperti itu Jadi Bukan terambat Jadi seperti ini Jadi misalnya Masuk jam 7 Siswa itu Datang jam 7 kurang 10 Guru datang Jam 7 kurang 5 Jadi Gurunya terakhir Bukan Sekarang Kadang SD Anak SD Terambat Atau sekali Perguruan tinggi Juga saya Sudah masuk kelas Masih ada Beberapa mahasiswa Yang terambat Itu Sebenarnya Adab yang Tidak baik Seperti itu Kemudian Memilih teman Yang berarti mulai Ini jelas Menjauhi teman Yang malas Yang takabur Juga jelas Terakhir Ini adalah Puisi Dari salah satu Guru seni Di Madura Siapa? Pak Ahmad Budi Cahyanto Ini adalah Guru seni Guru seni Tapi sudah Almarhum Kenapa? Karena Dianiaya oleh Siswanya sendiri Itu adalah gambaran Tadi saya mengatakan Kok siswa sekarang Lebih Jadi teman Jadi teman Anda sendiri Kalau Anda Posisi yang sedang menuntut ilmu Pada teman itu Berarti teman itu guru Saya menuntut ilmu Kepada Anda Berarti Saya pesat-pesat titik Anda gurunya Itu Adabnya Sekarang mulai turun Ini contohnya Sampai ada guru yang Dianiaya Sampai meninggal Dan ternyata Sebelum meninggal Itu Pak Almarhum Ahmad Budi Cahyanto Membuat puisi Seperti ini Bahkan kalian tega Dan tidak enggan Menyaksikan Menyiksa gurumu Wahai murid Air matanya Yang akan Kalian suguhkan Di pangkuannya Penyesalan macam Apa yang kalian Haturkan di hadapannya Lantas kemana Rahmu melangkah Tanpanya Lantas siapa Penuntunmu Jika bukan dirinya Dosamu padanya Tidak ada ampunannya Tanpa ampunannya Pikirkan Jika hatimu Masih ada Perhatikan Jika pikiranmu Belum binasa Buah karya Ahmad Budi Cahyanto Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian materi Pada episode kali ini Dalam Kuliah Cerdas Bersama PGCWMS Saya Taufik Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh